Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, di dalam kitab At-Tabaqat, karangan Al-Imam Ibn Ishaq, ini seorang ahli siroh, beliau menjelaskan pada saat penaklukan kota Bahrain, ibu-ibu kalau yang pernah pergi haji, pernah umroh, mungkin tahu yang namanya perhiasan Bahrain. Kalau kita kesana ke Saudi, Timur Tengah, itu perhiasan paling bagus itu dari Bahrain. Berliannya luar biasa indahnya. Dan mahal luar biasa. Ini kalau yang belum tahu, jangan dijadikan masuk ke hati, nanti gara-gara Habib Nabil nyari perhiasan Bahrain. Tuh Habib cerita tuh perhiasan Bahrain. Datang kesana umroh, bukan mau umroh, nyari perhiasan Bahrain. Inna lillahu wa inna ilaihi. Ini saya nyeritain zaman Rasul, Sallallahu alaihi wa sallam. Jangan dicari, saya aja tahu tapi gak pernah beli. Kenapa saya takut terpikat sama dunia nanti, kalau lihat perhiasan bagus-bagus. Pada saat penaklukan kota Bahrain, itu harta rampasan perang Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, yang tadi seperlima dari seluruh rampasan perang, itu berlian Bahrain, itu satu gentong. Itu hak beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, jangan bayangkan beliau itu miskin. Tidak. Kayanya luar biasa. Tapi semuanya dipindahin ke syurga. Hartanya. Buat di sana nanti. Ketika lagi ngitung perhiasan dipisahkan, tiba-tiba datang seorang wanita. Wanita tua itu bawa makanan. Masih hangat. Ya Rasulullah, ini makanan saya masakkan khusus buat Anda. Sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, diambil itu makanan, ditaruh, terima kasih banyak kata beliau. Coba kamu angkat tanganmu, wanita itu ngangkat tangannya. Itu perhiasan gak dihitung-hitung. Kementar perempuan itu. Ini apa ya Rasulullah? Ambil. Betul. Ambil. Gak ada beliau hitung-hitung-hitung. Kalau ngasih. Wanita itu pulang, terus dia sujud berkali-kali. Saya cuma ngasih kue saja. Dikasih perhiasan ini seumur hidup. Orang tua saya, kakek saya, gak punya perhiasan sebanyak ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, ketika kita dicoba dengan perhiasan dunia, ikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Gak ada dalam hati beliau itu kecintaan kepada dunia sama sekali. Sehingga dengan mudah beliau memberikan apapun. Hadirin wal hadirat, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Sayyidina Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lalu kemudian Jibril ngasih tahu, Wahai Rasulullah, Allah menawarkan anda untuk menjadi raja seluruh dunia. Menawarkan anda untuk jadi raja seluruh dunia. Artinya kaya luar biasa. Apakah anda berkenan ya Rasulullah? Kalau kita ditanya begitu jawabannya apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Bal ya Jibril, bahkan Wahai Jibril, saya minta kenyang sehari, lapar sehari. Sampaikan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya hidup saya itu kenyang sehari, lapar sehari. Kenapa demikian, Wahai Rasulullah? Supaya saya lebih bersyukur kepada Allah atas nikmatnya walaupun kecil itu saya syukuri. Saya khawatir kalau saya diberikan kekayaan menjadi raja dunia, saya lupa mensyukuri yang kecil-kecil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jadi mulai sekarang hadirin wal hadirat jauhi keterikatan hati kita sama dunia. Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.